Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto sahabat semua kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang sering ditanyakan oleh sahabat semua khususnya mengenai permasalahan bentuk cabai Carolina Reaper nah seperti ini bentuknya jadi bukan sekali dua kali ada yang bertanya kepada saya kak kenapa cabai yang dikirim itu dia tidak ada ekornya contohnya seperti ini nah ini yang tidak ada ekornya ini yang ada ekornya kok punya saya cabainya yang dikirim tidak ada ekornya sih kak nah jadi sahabat semua perlu diketahui bahwa tidak setiap cabai Carolina Reaper itu harus ada ekornya ya sahabat harus tahu itu jadi tidak setiap cabai Carolina Reaper itu harus ada ekornya misalkan ini ini adalah cabai Carolina Reaper yang F1 pada tenaman yang generasi pertama saja tidak setiap buahnya itu selalu ada ekornya jadi misalkan dia hanya bentuknya seperti ini dia tidak ada ekornya jadi perlu diingat baik-baik ya sahabat semua tidak setiap tanaman itu Carolina Reapernya buahnya itu ada ekornya mau F1 mau F2 mau F3 dan seterusnya dalam satu pohon tidak setiap buah Carolina Reaper selalu ada ekornya jadi cukup jelas ya sahabat semua dan ya itu saja untuk video pada kesempatan kali ini apabila ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh